Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keraguan-keraguan kita akan hari ini. Marilah kita belaju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Saat kita berdiri di titik letih, susah, berat, berarti kita berada di garis tipis menuju kemudahan. Bersabarlah sebentar lagi, biar waktu yang mencap semuanya, dan biarkan takdir yang penentuan segalanya. Tugas kita hanya menjalani, menikmati, dan bersyukuri semua yang telah diberikan oleh ini. Terkadang kita terlalu berlebihan memikirkan sesuatu yang sebenarnya sudah Tuhan atur, padahal cukup banyak diakini dan jalani bahwa rencana dan ketepatan yang pasti yang terbaik. Bibi, apa maksudmu tadi? Hah? Maksud apa sih, Kak? Simpanan-simpanan itu? Iya, kenapa? Simpanannya banyak kok. Jadi, kalau kakak selingkuh, Anya masih punya cadangan. Bibi, siapa dia? Beritahu atau aku akan membunuh bajingan itu sekarang juga. Kakak mau bunuh dia? Yaudah, gak bakal bisa. Kau meremehkanku, Bibi? Really? Nih, dia terlalu susah untuk dibunuh. Eh, lebih ke mustahil, kakak. Kau memang menguji kesabaran kutifannya. Oke, jika kamu tidak memberitahu nama bajingan itu. Aku bisa menceritaunya sendiri. Kakak marah? Akanku beritahu namanya, tapi kakak jangan marah. Hmm, aku tidak akan marah. Sekarang, jelaskanlah. Dia itu spesial. Shut up! Kau bener-bener membuatku marah, Tiffany. Anya. Diam. Kakak sedang marah. Biarkan kakak nenangin diri dulu. Kakak gak mau marah kakak membuat Anya terluka. Iya, diam dulu. Anya gak salah, kan? Jelasin. Nama dia itu? Angkasa, Galaska, Lucius, Adelard, Sagra, Steph, Onyx. Sebanyak itu? Apa saja yang mereka berikan kepadamu, Biwi? Hmm? Anya merasa nyaman. Anya merasakan juga di tritian sesuatu. Apa yang selama ini kuberikan itu kurang, Biwi? Hmm? Apa? Apa aku seburuk itu di matamu? Ah, aku gak yakin mereka gak setampan aku, bukan? Ya, sejelas. Gak ada yang bisa menandingi ketampanan seorang asal keras akan Maksim dan semua orang pun tahu itu. Mereka gak sebaik itu, Biwi. Mereka hanya memanfaatkanmu. Aku bangga sudah terlupakan. Hei, kenapa kakak menangis? Tidak. Siapa yang menangis? Ini hanya kelilipan. Iya, benar. Lalu lagi pula, kenapa aku marah? Mereka itu kesetampan aku, Biwi. Masih akai aku, masih keren aku. Iya, kakak. Kacak remang keren. Tapi, kakak itu salah pahas. Tidak paham. Salah paham. Iya. Mereka itu fiksi, kakak. Mereka tokoh wetpad. Gak nyata. Maka dari itu, tadi hanya bilang kalau mustahil buat kakak menghabisi mereka. Jadi... Jadi kakak salah paham. Oke. Sepertinya kakak harus menghapus aplikasi Sharon itu. Gak bisa, eh. Bisa. Setelah adanya aplikasi Sharon itu, kau tidak peduli lagi pada aku, Biwi. Kau tidak mengurusku. Bahkan kau melupakanku. Ainya gak lupain kakak. Kakak ini kayak anak kecil saja. Enggak. Kau lah yang meri bocil. Kakak. Kamu, Biwi. Kakak. Makan apa, Biwi? Sekian makanan. Arnold tahu, Biwi. Maksudnya, makan apa? Gak tahu. Ini dipasang random. Berarti? Belum dipastikan itu aman, Biwi. Aman, ya, Arnold. Enggak. Jangan dihabiskan. Pengen, Ar. Beli lagi. Dan perginya harus beli sama Arnold. Ih. Nurut, Biwi. Oke. Tapi aku mau nanya satu hal. Hmm? Mau nanya apa, Biwi? Kamu izinin Sakras buat tinggal sendiri. Iya. Apa ada masalah? Musuh dia banyak, Arnold. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Aku tahu. Biwi. Sampai kapan kita akan memanjakan dia? Biarkan dia berlatih mandiri. Biarkan dia memulai hidup baru dia, Biwi. Dia akan mengurus perusahaan. Sampai kapan kita akan menjaga dia seperti anak-anak? Aku hanya khawatir, Arnold. Aku rasa kau sudah melupakan siapa putra kita itu. Iya, aku tidak melupakannya. Enggak usah dipikir lagi, Biwi. Di dalam perutmu itu sedang ada anak kita. Arnold, aku pernah membayangkan. Hmm? Jika aku melahirkan putra atau putri kita, dan di saat itu juga aku akan tiada. Enggak. Itu gak akan pernah terjadi. Kamu kuat, Baby. Aku yakin. Kamu bisa. Aku tahu kamu gak mau jika putra dan putri kita akan menjalin hidupnya di dunia ini tanpa sosok seorang ibu. Tapi, Arnold. Jika hal itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuncuk penyebab kematian itu. Tapi dia adalah darah dagingmu sendiri, Arnold. Kamu benar, Baby. Tapi apa kunanya seorang Arnold hidup tanpa sosok seorang Renata? Kamu adalah poros hidupku, dan kamu tahu itu. Terus gimana nasib putra dan putri kita? Persetan. Egois. Ya, itu saya, Baby. Udahlah. Ayo, katanya mau jajan. Hmm? Hmm? Oh iya, bos dimana, Cok? Evakuasi orang. Hah? Siapa? Kau lupa. Si dua malamir itu. Malamir siapa, Cok? Si Roma sama si Romlati. Yang jelas lah, Baby. Iya, waktu itu ingin merudung Tifanya. Oh Allah. Eh, iya, Cok ya. Gue bakal sudah lupa, anjir. Kenapa sakras lama banget yang satu malamir? Cuma dijadikan pajangan penjara doang, Tai. Kemauannya Tifanya. Buat ciri itu baik banget, Cok. Cuma kadang-kadang goblok aja. Gitu-gitu, dia badas. Cuma karena dia merasa nyaman, jadinya dia munculin sikap asli dia. Apa? Beda. Dasmu badas. Sakras. Maafin kami. Kami sudah lancang terhadap gadis Anda. Kalian sudah melabati batas, bitch. Kata-kata dan perilaku kalian terhadap Tifanya tidak bisa kumaafkan. Selama ini kubiarkan kalian hidup terlebih dahulu karena kemauan gadisku. Kadang gue bingung entah mengapa gadisku terlalu baik kepada sampah kayak kali ini. Kami, kami hanya terbawa emosi waktu itu. Dan kami sedikit tidak suka kepada Tifanya. Sedikit? Really? Bullshit, anjing. Setelah gue lihat semuanya, gue merasa, kematian saja tidak cukup untuk jalan seperti kalian. Kalian sudah berani menghina gadis gue, mengatakan seolah dia adalah seorang jalan. Padahal, yang sebenarnya, kalianlah jalan itu. Ambilnya kami, Tuan. Kami sudah melakukan kesalahan besar. Maafkan kami, Tuan. Kamu tidak akan melakukan hal itu lagi. Gue gak sebaik itu, bangsat. Dan ini untuk kalian yang sudah berani menaikkan anda bicara kalian ke gadis gue. Sakit. Sakit. Hmm, sakit, bitch. Tapi ini baru permulaan. Mohon. Ampuni kami, Tuan. Kamu tidak akan melakukan hal itu lagi. Kamu tidak akan melakukan hal itu lagi. Tidak akan melakukan hal itu lagi. Bukankah kalian menghina gadisku dengan mulut kotor kalian ini? Bagaimana kalau aku membebaskan lidah kalian? Bukankah dia sangat mengganggu di dalam sana? Enggak. Kemohon jangan, Tuan. Shut up! Ambilkanku air garam. Sudah terhitung beberapa hari kalian tidak mandi. Bagaimana jika aku mandikan kalian dengan air garam? Eh, mau? Lihatlah, Akbar. Bukankah mereka terlihat sangat senang? Anda benar, Tuan. Gue ada urusan setelah ini. Dan gue gak ada waktu buat nyiksa kalian lebih lama lagi. Jadi, jam ini akan menjadi jam kematian kalian. Kenapa tidak menyerukan? Akbar, mengapa mereka tak menjerit? Lidah mereka sudah dipotong. Menurut mereka sudah Tuan sobek. Dan Tuan juga memandikan mereka dengan air garam dalam keadaan mereka yang penuh luka dan darah. Dipastikan, mereka merasakan sakit yang tidak ada darah. Rasa sakit itu membuat mereka tidak bisa berbicara bahkan menjerit. Mungkin seperti itu, Tuan. Bukankah mereka terlalu lemah, Akbar? Iya, Tuan. Mereka sangat lemah. Urus sesuatu mereka. Aku akan menemui ke diskku. Siap, langsung akan Tuan. Kalian terlalu nekat dan ini yang terjadi pada kalian. Sungguh malang. Bibi? Bibi? Hmm? Apa dia mengagak pusitan di sini? Lepaskan penasaran ituannya. Nggak bisa, Kakak. Kau mengabaikanku? Iya. Kau tak peduli padaku? Iya. Kau hanya saya berat toko wet-wet-wet itu. Padahal, dia tidak nyata. Ih, bisakah kakak diam? Hanya lagi salting ini. Pada? Pada toko fiksi itu? Really? Oh, ayolah, Bibi. Lepaskan aplikasi itu atau kau akan menjadi gila karenanya. Itu tidak akan pernah terjadi, Kakak. Karena itu rutinitas hanya. Tapi kau mengabaikanku. Kau tahu. Aku paling enggak suka diabaikan. Oh, Kakak. Kenapa kakak menangis? Siapa yang buat kakak menangis? Ih, Kakak, kenapa? Ayo, bicaralah pada Anya. Kau paling enggak buatku menangis. Anya? Kok mengabaikanku? Maafkan Anya, Kakak. Anya tidak akan membaca wet-wet lagi. Sekarang, Kakak mau apa? Hmm? Hmm, jalan. Kenapa harus jalan? Supaya kau melupakan cowok-cowok sialan itu. Yaudah, ayo beli es krim. Hmm? Itu jauh lebih baik, Bibi. Ada masalah, Bibi. Arnold. Hmm? Apa semuanya sudah selesai? Apa maksud mau selesai, Bibi? Semuanya telah damai. Tidak lagi ada datangnya masalah. Kisah kita dan putra kita sudah penuh dengan kebahagiaan kali ini. Masalah itu datang tanpa sepengetahuan kita, Bibi. Mungkin hari ini mereka bisa bahagia. Tapi kita enggak tahu. Sampai kapan kebahagiaan itu akan berlangsung. Dan aku hanya berdoa supaya kebahagiaan itu menyertai mereka. Tunggu bentar ya, Cok? Tiga banget lo ninggalin gue. Ah, sebentar. Bentar gue balik, oke? Si jaman. Dua ya? Siap, tunggu sebentar. Loh? Sudah lama kita enggak bertemu, Fania. Mau apa lagi lo brengsek? Gue cuma mau memulai hubungan lagi denganmu. Iya, kuakui. Kemarin itu adalah kesalahanku. Tapi percaya Allah, waktu itu aku hilaf, Fania. Kalau hilaf, kenapa lo ngelakuin hal tersebut tiga kali? Gue yang bodoh. Karena tetap tertahani bacingan kayak lo waktu itu. Tapi sekarang beda. Gue janji, kalau lo balik ke gue, gue gak bakal selingkuh lagi. Kumohon. Gue tahu, lo masih sayangkan sama gue. Please. Mau lo apa sih, Bangsat? Kurang puas ya? Lo menerahkan lo kadhi hatinya, Fania. Sekarang, pernah mau buat dia balik lagi sama lo? Mimpi, Bangsat. Jadi lo. Lo cobanya Fania ya? Hmm. Fania, Fania. Pain kali, kalau milih pengganti gue itu minimal yang lebih dari gue. Oh ya? Apa yang lo punya itu? Kenalin. Gue Aleksandro Isan. Oh, gue tahu. Gue tahu orang tua lo itu berpengaruh dan, weh, minta maaf ya. Karena udah lancang mukul lo. Dih. Lo ngapain, monyet? Balikin Fania ke gue. Balikin dia? Gimpi. Hacingan kayak lo. Gak berhak dapetin cewek kayak Fania. Oh ya? Sekarang biarkan gue yang berkenalkan diri gue. Kenalin. Gue, Ivan Mahindra. Yang gue ketahuin, jadi lo itu kerja di perusahaan gue kan? Dan paman lo bekerja di perusahaan jadi gue. Gue beritahu, kalau jadi lo itu sudah berani menggelapkan tanda perusahaan. Dia emang sedang bersenang-senang kali ini. Dia belum menyadari, kalau gue udah nyawin kejutan buat jadi lo itu. Jadi Isan, lebih baik lo beritahu jadi lo itu untuk tetap bapak sepada. Understand? Mahindra. Jadi, lo memiliki Ivan Komeni. Dan lo itu Ivan Mahindra. So true. Jadi, Bacingan, kau beringatkan sekali lagi, jangan sekali-kali kamu coba mendukati Fania aku lagi. Atau tangan dan kakimu itu akan pergi dari tempatnya. Mengerti kan? Mengerti. Ayo, baby. Cangkrik. Pacar gue gak ada obat, anjir. Gue suka sikapnya kayak gini. When you freeze my, you'll fall every move my mind. Gue emang ingetin pesenannya. Tapi gue takut kalau gue gak hidup lagi. Terus ini gimana? Atau tangan dan wata si no mono ni narimasu. Tifanya Lorenz, Karena gue wata si no mono. Kak Chakra? Baby? Kenapa? Anya merasa ada yang ngeliatin Anya. Tapi, di sini gak ada orang, baby? Itu dia masalahnya, kakak. Mungkin. Itu hanya halusinasi Anya saja. Baby, kakak mau nanya. Nanya apa, kak? Tifanya mau lanjut kuliah atau tidak? Anya bingung, kakak. Sisi lain Anya harus kuliah, tapi Anya gak mau. Gimana kalau selepas lulus nanti, Anya gak perlu lanjut pendidikan? Tapi kata mama papa, Anya harus melanjutkan pendidikan Anya. Hmm, biar nanti kakak yang bilang ke orang tuanya. Tapi kenapa Anya gak boleh lanjut, kakak? Kakak gak mau, kalau nanti Anya diluruhi cowok lain. Kakak khawatir, karena kakak gak akan lanjut. Terus, siapa yang akan menemani dan menjaga Anya nanti? Kakak gak lanjut. Hmm, kakak harus mengurus perusahaan. Kakak buku cuma apa-apa dong. Anya mau sama kakak gak mau kuliah sendiri. Itu aman, baby. Tapi, apakah Anya gak masalah jika pendidikan Anya hanya sampai di sini saja? Anya gak masalah, tapi nanti gimana Anya kerjanya? Anya, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Kakak gak pernah nginjinin kamu untuk kerja. Itu biar menjadi tugas kakak, mengerti? Kakak hanya mau Anya menemani kakak. Hmm? Tapi, Anya merasa gak berguna jika seperti itu. Infanya, jangan pernah berbicara seperti itu. Kakak gak mau kamu capek, mengerti kan? Kakak menikahi Anya karena cinta. Karena kakak ingin Anya menemani hari-hari kakak, menjadi support sistem kakak. Dan yang terpenting, menjadi alasan untuk kakak hidup. ANUSAKRA CHAKRA MAXIMILLION MAXIMILLION ANUSAKRA CHAKRA MAXIMILLION